Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena dia pergi ke Mekah satu-tahun dua kali Umat ini dikatakan umat terbaik bukan juga karena dia merdu membacakan ayat Allah Umat ini juga dikatakan umat terbaik bukan karena dia lantang menyampaikan ceramah-ceramah agama Allah Tapi umat ini dikatakan umat terbaik Dia sanggup mengajak orang perbuat baik Dia sanggup mencegah kemukaran Allahumma'alam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi bersama saya di channel Izul Muslimin Oficial Masya Allah Puji dan syukur kita penjatkan karyat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana masih memberikan kita nikmat sehat, kesempatan Sehingga Alhamdulillah Ustadz kegiatan kita dimudahkan dan bahkan dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentu Taluput kita senantiasa berselawat kepada Uswah Hasanah Nabi Allah Nabi Muhammad SAW Teman-teman sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini Tentu di hari yang spesial Saya tidak sendiri Saya ditemani dengan sahabat saya Tentu beliau tidak lagi asing ya Kita sahabat beliau Ustadz Baslaw Friansyah Masya Allah Ustadz bisa diperkenalkan namanya Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman pemirsa dimanapun berada Yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perkenalkan saya Basu Arfiansyah Saya keserian saya adalah Sebagai pengisi di Net TV Sulai Selatan Program Tau Siap Pagi Hari di Net TV Setiap subuh Alhamdulillah Dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya Termasuk kegiatan-kegiatan organisasi dan keumatan Alhamdulillah Masya Allah Luar biasa ini Kesibukannya Tapi masih mau menyempatkan hadir di tempat kami Masya Allah Baik Ustadz Sebelumnya sudah pernah bertemu ya Ini yang kedua kali Kalau tidak salah Secara langsung Karena biasanya orang lain Silaturahim balasan Silaturahim balasan Baik Keluar biasa Ustadz Kemarin saya sempat mengundang teman saya Karena ini kan Ustadz lagi heboh-hebohnya Filkada Ya benar Saya undurlah teman saya Membahas tentang Bagaimana menjadi Padamanya Pemilih yang bijak Tidak saling menjatuhkan Tidak saling menyakiti Dan walaupun beda pilihan Tentu kita harus tetap menjaga Yang namanya kebersamaan Dan silaturahim Baik Ustadz Tapi ini beda Ustadz Kita mencoba Membahas tentang generasi muda ini Ustadz Bagaimana Ustadz Peran anak muda Di era generasi Z Nah Generasi Z Pada Ustadz Jadi Ustadz Seiring dengan perkembangan zaman Yang semakin pesat Kita melihat Banyak sekali tantangan yang Dihadapi umat kita Bukan hanya Anak muda Tapi seluruh umat Islam Dan itu Kita melihat Pengaruh itu sangat besar Apalagi kepada generasi muda kita Jadi saya ingat Satu Makolah dari Rasulullah S.A.W Satu sabda Makolah tapi Wasiat sebenarnya Wasiat dari Rasulullah S.A.W Dalam sebuah kitab Tanbihul Muqtarin Kata Rasulullah S.A.W Bahwa Perlakukanlah Para pemuda itu Dengan baik Iya Karena sesungguhnya Mereka itu tulus Dan Dia mudah disentuh Perasaannya Karena Sesungguhnya Allah mengutusu Kata Rasulullah Dengan ketulusan Dan kemudahan Maka Lihatlah Mereka yang mau berkumpul Dengan ku Kata Rasulullah Bahwa Mereka adalah Para pemuda Sementara Orang-orang tua itu Menentang ku Jadi pemuda itu Akan mulai disentuh hatinya Seorang pemuda yang baik Itu pasti akan disentuh hatinya Untuk Harus dirangkul dia Jadi Anak muda itu Jiwanya itu jiwa pemberontak Kalau kita asyak Baik Dia akan baik Tapi kalau kita ajak Jelek Dia akan jelek Makanya kata Nabi Anak muda itu Satu kelompok Yang muda disertu Kalau kita arahkan Kepala kebaikan Dia akan baik Dia akan mengikuti Malah dia akan lebih Pemberontak Pemberontak dalam artian Hal kebaikan Kebaikannya Artinya Semangat yang berkobar Semangat yang Membar Berkobar Tentu sangat penting Berarti Peran anak muda Makanya Apa namanya Bung Karno Kalau tidak salah ya Bung Karno Berikan saya 10 pemuda Maka akan Kegoncangkan dunia Begitu pun Sebenarnya dalam Peradaban Islam Dalam sejarah Peradaban Islam itu Kita Setidaknya ada Tiga generasi Yang bisa kita Ambil Pelajaran Yang pertama itu Generasi sahabat Yang kedua Ada generasi Salahuddin Kemudian ada generasi Muhammad Dan sebenarnya Bukan hanya Tiga Di luar itu Banyak Nama-nama Yang Bersinar Dengan segala Kecemerlangannya Yang unik Mereka semua Punya keunggulannya Masing-masing Misalkan Generasi Generasi ini Ketiga generasi ini Mampu Mengukir Sejarah emas Dalam Peradaban Islam Mereka punya Ketangguhan Dan Apa Dan jiwa yang Jiwa yang tegas Jiwa raga mereka Tegas Jadi generasi Generasi gemilang itu Memang Lahir dari proses pendidikan Misalkan Generasi sahabat Generasi sahabat ini Dididik langsung Oleh guru terbaik Yaitu Rasulullah Muhammad Dan rumusan pendidikannya pun Digambarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab Kata Umar Ta'adabu Thumma ta'allamu Beradaplah kalian Kemudian Berimri Jadi inti pendidikan Disini adalah Penanaman adab Ahlak mulia Nah itu yang Digambarkan oleh Umar bin Khattab Jadi inti pendidikan itu Bukan pengajaran Tapi bagaimana Kita menanamkan Nilai-nilai kebaikan Dan keadilan Dan itu adalah Konsep yang Sangat Luar biasa Baik Ustaz Masya Allah Pertanyaan selanjutnya Ustaz Apa kira-kira Ustaz Efeknya ini Ustaz Kalau generasi muda itu Sudah jauh dari Yang namanya Nilai-nilai agama Kalau mereka Jauh dari Nilai agama Dia tidak mau lagi Memperhatikan Bagaimana Keadaan Umar Bagaimana Memperbaiki ke depannya Nah Kalau Anak muda jauh Dari agama Maka Kita akan melihat Generasi-generasi kita Di masa yang akan datang Itu akan Kehilangan arah Sebagaimana Yang selalu disampaikan Dalam kejahatan kita Ya 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 Nah pemuda hari ini Adalah pemuda di masa yang akan datang Pemimpin di masa yang akan datang Kalau pemuda hari ini rusak Maka rusak bangsa Dan seakan datang Sudah bisa dipastikan Sudah bisa dipastikan Tapi kalau pemuda hari ini baik Insya Allah Pemuda di masa yang akan datang Juga akan baik Nah itu Jadi Disini Kenapa kita harus Memperhatikan Anak muda Lagi-lagi kita harus Mengingat wasiat nabi Bahwa Kita harus mengerahkan Anak muda Kalau kita arahkan Kepada kebaikan Insya Allah dia akan baik Karena sebenarnya Anak muda itu adalah Kelompok yang tulus Dan mudah disentuh Perasaannya Nah seperti itu Kelompok yang tulus Dan mudah Mudah disentuh Mudah diarahkan Mudah disentuh Ya Insya Allah Begitu Jadi itu efeknya Ustaz Kalau generasi muda Jauh dari Al-Quran Jauh dari nilai-nilai agama Jauh dari nilai-nilai agama Kemudian juga kita bisa belajar Dari Kan tadi Generasi sahabat Kita bisa juga belajar Dari yang kudu tadi Yang saya sebutkan adalah Generasi Salahuddin Al-Ayubi Pasti muncul pertanyaan Bagaimana dengan Generasi Salahuddin Al-Ayubi Sang pembebas Palestina Iya Generasi Salahuddin ini Dilahirkan Dari para ulama Seperti Imam Ghazali Syihabdul Qadil Al-Jalani Dan sebagainya Generasi ini Mampu Berhasil Membebaskan kota Yerusalem Di tahun 1187 Masehi Dan Pola pendidikannya pun Hampir sama Nah dia mengacu kepada Konsep penanaman adab Dan peningkatan ilmu Yang poros konsepnya itu adalah Tazkiyatun nafs Penyucian jiwa Penyucian jiwa Sementara Kemudian generasi Muhammad Al-Fati juga Seperti itu Dilahirkan oleh Guru-guru Hebat pula Seperti Syih Al-Qurani Dan Aksham Suddin Pola pendidikannya pun Gak sama Pernamaan adat Dan peningkatan ilmu Maka generasi kita hari ini Kalau mau baik Ya diutamakan itu Bagaimana kita Adab Adab yang benar Dan sebagainya Tentu Adab yang benar itu kan Bersumber dari Al-Quran dan Hadis Begitu Jadi memang harus Bagaimana kita Mampu Ini Mengaplikasikan ilmu Tentu Harus juga Dengan adab yang baik Adab yang baik Berhati romnya Kepada gurunya Dan sebagainya Sehingga keberkahan itu Insya Allah akan Ada Kalau ada bertanya Dimana kita Menjadi Apa mencari contoh Dan sebagainya Jelas Jadi sudah jelas memang Bahwa penuntian yang terbaik Tidaklah Rasulullah diutuskan Untuk memperbaiki Ahlak Manusia Baik Ustaz Selanjutnya ini Ustaz Apa kira-kira Ustaz Dampaknya Ketika generasi muda itu Mereka senang tiasa Hadir Untuk memperjuangkan Agama Allah Membilah Agama Allah Dan menciarkan agama Islam Dengan potensi Dan skill Yang mereka miliki Ustaz Apa dampaknya Ketika Enak muda dekat Ada perhatiannya Kepada umat Bagaimana generasi Kedepannya itu Ada perhatiannya Yang sangat luar biasa Ya Jadi sebenarnya Dalam Islam itu Kembali lagi Kita harus Selalu tentang pendidikan Iya Karena ini merupakan Proses panjang Yang Tujuan rasanya adalah Mengantarkan generasi muda kita itu Mendapatkan kebahagiaan akhirat Tanpa meninggalkan kebahagiaan dunia Sebenarnya Seperti slogan yang sering kita dengar Bahwa Dunia di genggamanmu Akhirat di hatimu Nah itu yang harus kita lakukan Yang mana bermaksud dalam menjaga Islam ini Bagaimana kita Menghendaki yang namanya Pendidikan yang melahirkan Generasi-generasi yang Unggul Baik intelektual Pengetahuan Wawasan Keilmuan Dan bagaimana mereka banyak Berbuat amal kebaikan Ini dapat kita lihat juga Seringkali Bagaimana para guru kita itu Mengejarkan kepada Anak-anak didiknya Tentang kerja keras Keberanian Kejujuran Dan jahatnya Bersifat zulim Curang dan Sebagainya Karena kan Kalau kita di Indonesia kan Apalagi kayak masalah politik Dan sebagainya kan Sudah Menjadi hal biasa Orang berbuat curang Dan bahkan di depan mata pun Tidak ada rasa takut Kepada Allah SWT Mereka melakukan itu Dan sebagainya Dan itu Karena Kurangnya pendidikan Adap Sebenarnya Sehingga Apa yang telah Ini Aturan-aturan Selalu dilanggar Selalu dilanggar Karena Karena itu lagi Kurangnya 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 adap Dan pendidikan Maka Yang harus kita sampaikan Kepada anak muda adalah Kuatkan tekat Kuatkan keyakinan Kemudian Singkap Semua tabir Yang menghalangi Dalam kita untuk Menggapai masa depan kita Karena pemuda jelas Bisa menebarkan Namfaat di dunia ini Tapi pemuda juga Kita seringkali Mereka dirundung Dengan keraguan-keraguan Sering kita Kalau kita Ngisi kejian Kan banyak pertanyaan Jangankan Apa Jangankan Overconfidence Bahkan mereka Bertanya-tanya Mereka juga Tidak punya Percaya diri Maka dia Mereka bertanya Maka muncul Pertanyaan Dari mana Saya memulai Bisa kah saya Bagaimana caranya Saya ingat Seorang pemuda Pidangan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Digelari Khotibul Ambiya Nabi Suhaib Berkata bahwa Saya tidak punya Obsesi Saya juga tidak punya Keinginan Kecuali untuk Memperbaiki keadaan Sesuai dengan Kapasitas saya Itu Bisa kita ambil Situ bahwa Anda muda harus Ambil peran Ambil peran Semampunya Karena juga Di usia muda itu Amalan yang kita Kerjakan di usia muda Dan kita tidak bisa Lakukan nanti Amalan itu di usia tua Dampanya itu akan Ke usia tua Jadi kalau kita Misalkan Bisa baca Quran sampai 30 Jus Misalkan dalam Sebulan Terus di usia tua Kita tidak mampu Membaca 30 Jus dalam sebulan Itu pahalanya Akan tetap sama Makanya Memanfaatkan masa muda Itu dengan Sebaik-baiknya Masa muda Sebelum masa tua Karena dalam Al-Quran juga Dijelaskan Dalam Al-Quran juga Menunjukkan Disebutkan juga Semua yang Mampu melakukan Perubahan itu adalah Anak muda Kita bisa lihat Ibrahim Bagaimana dia Bagaimana dia menghancurkan Berkhalanya Di masa muda Di masa muda Kita juga bisa melihat Bagaimana Yusuf Seorang Yusuf muda Yang akhirnya Juga menjadi raja Iya Kemudian Musa Pemuda yang Merubah Arugansi Fir'aun Kemudian juga kita Bisa Lihat juga Ashabul Kahfi Tujuh pemuda Tujuh pemuda Yang Melawan Yang berani Melawan Raja Dacianus Dacianus Nah tentu ini Pemuda ini kan Pasti melek Dengan penguasaan Lapangan Inovasi Dan punya Gagasan dan ide Untuk Di masa yang akan datang Kayaknya selalu ada Bilang Pemuda itu Bukan Menawarkan pengalaman Iya Justru pemuda itu Menawarkan masa depan Untuk umat dan Bangsa Bangsa ke depan Kan jangan pernah tanya Nah muda Pengalaman Iya Tanyakan kepada Allah Apa yang bisa Biasa Kadang Sebagian orang tua Mereka ragu Kalau anak muda Yang pimpin katanya Kurang pengalaman Kurang pengalaman Padahal Mereka berpikir tentang Bagaimana Menata masa depan Yang lebih baik Di depannya Apalagi ya Anak muda kan Estafetnya Sangat luar biasa Jiwa yang membarang Orang bilang kan Dan bahkan Saking istimewanya Anak muda Mereka mendapatkan Cepat Salah satu dari golongan Salah satu golongan Yang akan mendapatkan Cepat Di hari kiamat Yang pada hari itu Tidak lain Kecuali dengan Allah Syabun Masya Ibadatillah Anak muda Yang tunggu beribadat Kepada Allah Ini baru anak muda Yang keren Jadi Itu tadi Ustaz ya Bahwa banyak sekali Pelajaran yang kita Bisa Ambil Banyak juga Panutan Yang kita bisa Ikuti Semoga ini Menjadi pelajaran Penting bagi Anak-anak muda Di luar sana Biasa Ustaz Kalau kita bawa kajian Tentu ini akan Menjadi sorotan Karena Anak muda yang banyak Anak muda yang banyak Iya Jadi Sangat disayangkan Ketika Ada beberapa teman Yang punya kapasitas Ilmu Tapi dia tidak mau Berdakwa Gimana itu Ustaz Kalau berkaitan Dengan dakwa Saya ingat Satu pepatah Arab Iya Dan itu Salah disampaikan Di setiap kajian Masya Allah Kamu adalah dayi Sebelum menjadi apa Seolah-olah Pepatah Arab Ini mengatakan Kepada kita Siapapun kita Bahkan Seorang Pendosa sekalipun Kalau masih Ada iman Di dalam hati Kalau pun sekecil saja Maka wajib hukumnya Dia untuk Mengajar orang Untuk berbuat baik Baik Seperti itu Baik Ustaz Biasanya seperti ini Ada Sebagian teman-teman Mengatakan Katanya saya belum baik Saya belum pantas Untuk menyampaikan Dakwa ini Itu bagaimana Kira-kira tanggapan Dari seorang Ustaz Bahasa Kalau kita Menunggu diri kita baik Maka tidak akan Ada yang pernah Karena Semua daripada kita Pasti pernah melakukan Kesalahan Pernah melakukan dosa Dan sebagainya Karena pasti Kalau kita Memerenungi Apa yang kita Lakukan Pasti kita Punya dosa Kalau kita Menganggap Seperti itu Maka agama ini Tidak akan ada yang Siarkan apa lagi Di zaman sekarang Karena kan beda Halnya dengan Di zamannya Nabi Memang Sudah Tidak diragukan Kesalahan Para sahabat Para sahabat Dan sebagainya Kita Dengan tantangan Yang sangat besar Dan sebagainya Itu Maka juga pernah saya ditanya Mana iman yang kuat Imannya malaikat Atau imannya manusia Iman malaikat Jelas Dia menyaksikan Allah Dia lihat surga Dan neraka Kita Oh artinya Iman yang kuat Ketika diuji Sedangkan kita Iman kita Kita tidak pernah Lihat surga Kita tidak Lihat neraka Kita tidak pernah Ketua dengan Allah Tapi kita percaya Dengan Allah Nah Seperti itu Luar biasa Baik Ustaz Sebagai Closing statement Mungkin disampaikan Kepada anak-anak muda Yang ada di luar sana Sebagai motivasi Pada Ustaz Kembali kami Sampaikan Kepada teman-teman Di luar sana Pemuda hari ini Adalah pemimpin Di masa yang akan datang Kalau pemuda hari ini Ini rusak Maka rusak Maka rusaklah bangsa Kita juga Di masa yang akan datang Tapi kalau Pemuda kita baik Insya Allah Pemuda kita juga Akan baik Di masa yang Akan datang Kemudian untuk Teman-teman Berkaitan dengan Sekarang kan Fenomena hijrah Sangat luar biasa Tantangan juga Sangat luar biasa Dan Itu juga seringkali Kita dapatkan Apa Saling menyalahkan Dan sebagainya Mari kita berlapang dada Saling melangkul Dan sebagainya Supaya Agama ini Bisa Terus Menunjukkan Menjadi dirinya Sebagai umat terbaik Umat ini dikatakan Umat terbaik Bukan karena Dia pergi ke Mekah Satu tahun dua kali Iya Umat ini dikatakan Umat terbaik Bukan juga karena Dia merdu Membacakan Ayat Allah Masya Allah Umat ini juga Dikatakan umat terbaik Bukan karena Dia lantang Menyampaikan Cerama-cerama Tapi umat ini dikatakan Umat terbaik Dia sanggup Mengajak orang Perbuat baik Dia sanggup Pencegah Kemukaran Allah Terima kasih banyak Ustadz Atas waktu Dan kesempatannya Sehingga Bisa hadir Di podcast kami Mudah-mudahan Ustadz Senantiasa Dalam Menyindungi Allah Diberikan Kesehatan Dan terus Semangat Dalam Menyampaikan Da'wah Terkhusus untuk Anak muda Ya Insya Allah Jadi anak muda Yang malas Yang tidak mau Belajar Harus lebih semangat Kembali lagi Ya Kadang biasa Anak muda ini Suka galau Ustadz Suka ngeset Iya Betul Bagaimana kalau anak muda Yang ngeset itu Ustadz Itu problem sebenarnya Di setiap kejian Rata-rata itu Makanya Mendekati mereka itu Harus dengan cara-cara Yang tema-tema Seperti itu Karena Kadang orang bilang gini Kenapa harus tema itu Saya juga sebenarnya Tidak mau tema itu Cuman Cara mendekati mereka Memang harus tema itu Iya Karena kan kita dulu Mengutamakan Namanya kebiasaan Kalau dia sudah cinta Dengan kejian Apapun isi kejiannya Dia akan Dia akan ikuti ya Insya Allah Baik Luar biasa Insya Allah Ustadz Dilain waktu Kita bisa berjumpa kembali Insya Allah Mungkin kita sudah Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Jid YT